Intro Pada suatu ketika di sebuah desa kecil di pelosok negeri Hiduplah seorang piksu Buddha yang bijaksana dan dihormati Bernama Piksu Jiwaka Dia dikenal karena pengetahuannya yang mendalam tentang Dharma Dan kemampuannya untuk membimbing orang lain Di jalan pencerahan Piksu Jiwaka menghabiskan waktu bertahun-tahun Pembergian melintasi daratan untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran Buddha Telah bertemu dengan berbagai jenis orang dalam perjalanannya Dan telah memetik pelajaran berharga dari setiap pertemuan Suatu hari ketika Piksu Jiwaka sedang beristirahat di bawah pohon Perahu kecil seorang pemuda bernama Khafi mendekat Dia sangat ingin belajar dari Piksu Dan meminta bimbingannya di jalan menuju kebahagiaan Dan kepuasan sejati Piksu Jiwaka menyambut Khafi dengan senyuman hangat Dan mempersilahkan duduk Dia mulai berbagi cerita Yang akan menjelaskan lima tipe Salah satu orang yang harus berhenti berteman Demi menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati Suatu ketika Ada seorang pemuda bernama Sujin Yang tinggal di kota yang ramai Sujin mempunyai banyak teman Dan dia senang menghabiskan waktu Bersama mereka dengan melakukan berbagai aktivitas Namun seiring berjalannya waktu Dia mulai menyadari Bahwa beberapa temannya mempengaruhinya Dengan cara yang negatif Tipe orang pertama yang Sujin sadari perlu dijauhi Adalah si penggosip Temannya akan selalu Terlibat dalam obrolan kosong yang menyebarkan desas-desus Dan menciptakan hal-hal negatif Yang menurut Sujin Setiap kali dia menghabiskan waktu saat bersama orang ini Pikirannya menjadi berantakan dengan pikiran Pikiran yang tidak perlu Dan berbahaya Sehingga dia secara sadar Mengambil keputusan untuk menghindari teman ini Dan fokus pada pembinaan hubungan positif Tipe orang kedua adalah kritikus Teman ini selalu mengatakan Sesuatu yang negatif tentang orang lain Yang terus-menerus mencari kesalahan Dan mengkritik tindakan mereka Sujin menyadari Bahwa sikap negatif yang terus-menerus Ini mempengaruhi pandangannya sendiri Terhadap kehidupan Memahami pentingnya mengelilingi dirinya Dengan orang-orang yang menyemangati Dan menginspirasinya Daripada menyeretnya ke bawah Dengan kritik terus-menerus Tipe orang ketiga yang Sujin pilih untuk menjauhinya adalah Manipulator Teman ini punya cara untuk memutarbalikan situasi Demi kepentingannya sendiri Mengorbankan orang lain Sujin memperhatikan bahwa setiap kali dia menghabiskan waktu bersama orang ini Dia akan merasa terkuras dan terbiasa Menyadari sifat beracun dari persahabatan ini Dia memutuskan untuk melepaskan Dan memprioritaskan kesejahteraannya sendiri Tipe orang keempat yang Sujin sadari Yang perlu dia biarkan hilang Adalah rasa iri Teman ini yang selalu membandingkan dirinya Dengan orang lain Terus menerus merasa tidak mampu Dan kesal atas kesuksesan mereka Sujin memahami kebahagiaan sejati datang dari menghargai Dan merayakan pencapaian orang lain Dia tahu bahwa Dengan mengelilingi dirinya dengan orang-orang Yang mendukung dan menyemangatinya Dia bisa menumbuhkan rasa puas dan bersyukur 5. Akhirnya Sujin memutuskan untuk menjauhkan diri dari orang yang ragu-ragu Teman ini akan selalu meragukan kemampuan dari impian Sujin Yang membayangi ketidakpastian atas cita-citanya Sujin menyadari pentingnya memiliki teman Yang percaya padanya dan potensinya Dia menyadari bahwa dengan dikelilingi oleh individu-individu yang positif Dan suportif Dia dapat memupuk kepercayaan diri sendiri Dan mencapai hal-hal besar Saat Biksu Jiwaka menyelesaikan cerita Khafi duduk dalam perenungan mendalam Dia menyadari kebijaksanaan dalam kata-kata Biksu Dan memahami pentingnya memilih teman dengan bijak Dia berterima kasih kepada Biksu Jiwaka Atas bimbingannya Dan bersumpah untuk merenungkan 5 tipe orang yang harus dia lakukan Berhenti berteman demi menemukan kebahagiaan sejati Dan kepuasan dalam hidupnya sendiri Sejak hari itu dan seterusnya Sujin memulai perjalanan penemuan diri Dan pertumbuhan pribadi Dia dengan hati-hati mengevaluasi persahabatannya Dan berusaha membina persahabatan yang membawa hal positif Dan inspirasi Sambil secara bertahap menjauhkan dirinya dari Hal-hal yang mengambat kemajuannya Seiring berjalannya waktu Dirinya dikelilingi oleh lingkaran teman-teman Yang berbagi nilai-nilainya Dan mendukung spiritnya Bersama-sama mereka berjalan di jalan kebenaran Membantu dan mengangkat satu sama lain Di sepanjang jalan tersebut Sehingga kisah Biksu Jiwaka Dan Kafi Berfungsi sebagai pengingat bagi kita semua Dalam hidup kita masing-masing Kita harus berhati-hati terhadap tipe orang di sekitar kita Dengan melepaskan orang-orang yang suka bergosip Mengkritik Manipulator Dan orang-orang yang ragu-ragu Kita menciptakan ruang untuk pengaruh positif Dan memupuk lingkungan yang memupuk pertumbuhan Dan kesejahteraan spiritual kita Semoga kita semua menemukan kekuatan untuk melakukannya Pilihlah teman kita dengan bijak Dan berjalanlah di jalan kebahagiaan sejati dan pencerahan Ketika Kafi melanjutkan perjalanan penemuan dirinya Dia menjadi lebih selaras dengan ajaran Biksu Jiwaka Dia menyadari Bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati Tidak hanya datang dari memilih teman yang tepat Tetapi juga dari menumbuhkan kualitas positif dalam dirinya Yang terinspirasi oleh kebijaksanaan Biksu Jiwaka Berusaha untuk mewujudkan kebajikan Belas kasih Kebaikan dan perhatian dalam kehidupan sehari-harinya Dia mendedikasikan dirinya untuk berlatih meditasi Dan memperdalam pengamahannya tentang Dharma Melalui latihan ini Kafi Menemukan rasa kedamaian dan kejernihan batin yang mendalam Suatu hari ketika melakukan perjalanan melalui desa tetangga Kafi datang di hadapan seorang pengemis Yang duduk di pinggir jalan Pengemis itu acak-acakan dan tampak tertindas Kebanyakan orang lewat tanpa melihat sekilas Tetapi hati belas kasih Kafi Menjaminnya untuk berhenti dan menawarkan bantuan Dia mendekati pengemis itu dengan senyuman Dan bertanya Bagaimana aku bisa membantumu Pengemis itu mendongak kaget Karena tidak terbiasa dengan kebaikan seperti itu Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata Aku tidak punya apa-apa selain pakaian di punggungku Aku lapar dan tidak punya tempat berlindung Kafi menganggu dan menjawab Aku akan melakukan apa yang aku bisa untuk membantumu Dia merogoh tas ini dan mengeluarkan beberapa makanan yang telah dia bungkus untuk perjalanannya Dengan sikap lembut Dia menyerahkan makanan itu kepada pengemis Yang dengan penuh syukur menerimanya Kafi lalu menawarkan jubahnya kepada pengemis itu Memberikan kehangatan dalam cuaca dingin Pengemis itu sangat tersentuh oleh kasih sayang Dan kemurahan hati Kafi Dia berkata Kamu telah menunjukkan kepada aku kebaikan Dimana tidak ada orang lain yang mau Mengapa kamu melakukan ini? Kafi tersenyum dan menjawab Dalam ajaran Buddha Saya telah mempelajari Kebahagiaan sejati Itu berasal dari sikap tidak mementingkan diri sendiri Dan kasih sayang Dengan membantu orang lain yang membutuhkan Saya Memupuk kegembiraan batin Dan menciptakan riak positif di dunia sekitar saya Mata si pengemis berkelinang air mata Sambil memeluk Kafi Sebagai rasa syukur Sejak hari itu dan seterusnya Si pengemis berusumpah untuk mengubah cara hidupnya Dan mencari kehidupan tentang kebenaran Sehingga kisah Kafi Dan biksu jiwaka Berfungsi sebagai pengingat abadi Bahwa dengan memilih teman dengan bijak Memupuk sifat-sifat positif Dalam diri kita Dan merangkul kasih sayang dan kebaikan Kita dapat menciptakan dampak yang besar pada kehidupan kita Dan kehidupan orang-orang di sekitar kita Semua berusaha untuk menjadi Versi terbaik dari diri kita sendiri Berjalan di jalan kebenaran Dan menyebarkan cinta Dan kebijaksanaan kemanapun kita pergi Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat